Cara menerjemahkan kitab perkata Bulugul Marom Hadis nomor 1 Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannipu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi piddara'ini Amin Bismillahirrahmanirrahim Kitabu Tukharoti Ai hada kitabun Pibayani Tukharoti Ai artinya hada bermula ini Kitabun yaitu kitab Pibayani Tukharoti Di dalam menjelaskan bersuci Kitabu Tukharoti ini sesunan idopa Kitabu menjadi mudop Ketentuannya mudop tidak boleh ada al dan tanwin Atau haroti menjadi mudop ileh Ketentuannya mudop ileh harus dibaca majrur Alamatnya kasroh Babul miyahi Ai hada babun Pibayanil miyahi Ai artinya Hada bermula ini Babun yaitu bab Pibayanil miyahi Di dalam menjelaskan beberapa air Almiyahu Lapad almiyahu adalah jamat taksir Dari mufrodnya ma'un Atau al-ma'u An abi hurairota An telah diriwayatkan Abi hurairota dari abu hurairah Di depan lafad an ada lafad yang dibuang Takdirnya lafad ruia Ruia artinya diriwayatkan Rodia semoga meridai allahu oleh Allah Anhu padanya abu hurairah Kola telah berkata oleh dia abu hurairah Kola Kola Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Kola telah bersabda Rasulullahi oleh Rasulullah Kola fiil madi Rasuluh menjadi fa'il Selain jadi fa'il Rasuluh menjadi mudop Allahi menjadi mudop ilayih Salah Semoga melimpahkan rahmatu ta'zim Allahu oleh Allah Alaihi atasnya Rasulullah Wasallamah dan semoga memberikan keselamatan atas Rasulullah Pilbahri tentang laut Hua bermula dia laut Atau huru yaitu suci Ma'uhu oleh airnya laut Al-hilu yaitu halal Maitatuhu oleh bangkainya Akhrojah Akhrojah telah mengeluarkan hu pada hadis Al-arba'atu oleh imam empat Wa'abnu Abi Saibata Wa'abnu Abi Saibata Dan oleh Ibnu Abi Saibah Walabdu bermula lafad Lahu yaitu miliknya dia Ibnu Saibah Wasohahahahu Wasohahahu Dan telah mensohihkan hu pada hadis Ibn Hujaimata oleh imam Ibn Hujaimah Wa'at Tirmidhiu dan oleh imam Tirmidhi Wa'arawa dan telah meriwayatkan hu pada hadis Malikun oleh imam Malik Wasyaafi'iyu dan oleh imam Shafi'i Wa'ahmadu dan oleh imam Ahmad Yang dimaksud imam yang empat Ialah imam Abu Daud Imam Tirmidhi Imam Nasa'i Dan imam Ibn Maja Kisah lengkapnya begini hadisnya Yang ada di kitab Tadhib Redaksi hadisnya An Abi Hurayrata Radiyallahu Anhu Kola An Abi Hurayrata Dari Abu Hurayro Radiyah semoga meridui Allahu oleh Allah Anhu atasnya Abu Hurayro Kola Telah berkata oleh dia Abu Hurayro Sa'ala telah bertanya Rojulun oleh laki-laki Rasulullah Pada Rasulullah Salah semoga melimpahkan rahmatu ta'dim Allahu oleh Allah Alayhi atasnya Rasulullah Fakola Lalu berkata oleh dia Rojul Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna sesungguhnya kami Narkabu Yaitu menaiki oleh kami Al-Bahro Pada perahu di atas laut Wa nahmilu Dan membawa oleh kami Ma'ana beserta kami Al-Qolilah Pada sedikit Minalmai Dari air Fa'il tawaddo'na Lalu jika wudu oleh kami Bihi dengan nyama Atisna Maka haus oleh kami Apa na tawaddo'u Lalu apakah berwudu oleh kami Bima'il bahri Dengan air laut Faqola Lalu bersabda Rasulullah Oleh Rasulullah Salah semoga melimpahkan rahmatu ta'dim Allahu oleh Allah Alayhi atasnya Rasulullah Huwa bermula dia air laut Atta huru Yaitu suci Ma'uhu oleh airnya Al-hilu Yaitu halal Ma'etatuhu oleh bangkainya Penjelasan hadis Bahwa air laut itu Walau rasanya asin Akan tetapi Suci Mensucikan Untuk berwudu Dan mandi Menghilangkan Hadas besar Dan semua bangkai binatang laut Adalah Halal Bulugul Marom Atau Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam Disusun oleh Al-Hafis Ibn Hajar Al-Asqolani 793 Hijriah Sampai 851 Hijriah Kitab ini Merupakan Kitab hadis Tematik Yang memuat Hadis-hadis Yang dijadikan Sumber pengambilan Hukum pikih Atau istinbad Oleh para ahli pikih Kitab ini Menjadi rujukan utama Khususnya Bagi pikih Dari Majhab Sapi'i Kitab ini Termasuk Kitab pikih Yang menerima Pengakuan global Dan juga Banyak Diterjemahkan Di seluruh dunia Kitab Bulugul Marom Memiliki Keutamaan Yang istimewa Karena Seluruh hadis Yang termuat Di dalamnya Kemudian Menjadi Pondasi Landasan pikih Dalam Majhab Sapi'i Selain menyebutkan Asal-mu'asal Hadis-hadis Yang termuat Di dalamnya Penyusun juga Memasukkan Perbandingan Antara Beberapa Riwayat Hadis Lainnya Yang datang Dari jalur Yang lainnya Itulah Sedikit Penjelasan Tentang Kitab Bulugul Marom Semoga Bermanfaat Insyaallah Akan kita Lanjut Pada Hadis Berikutnya Bermanfaat